Berolah informasi lain, Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tabalong pinta seluruh lintas sektor perkuat sinergi jelang pemilihan umum 2024 mendatang. Pasalnya langkah tersebut diharapkan mampu menekan potensi konflik yang terjadi saat pemilu. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesebang Pol Tabalong, Rahadiyanur, saat menghadiri sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada 21 Maret 2023 di Hotel Celita Tanjung, Rahadiyanur menjelaskan tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Pasalnya akan diselenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Dirinya menilai hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa, terkhusus masa depan Kabupaten Tabalong. Untuk itu ia meminta seluruh sektor untuk bekerja sama, memuatkan jajaran masing-masing, guna menekan potensi gesekan yang muncul. Mengingat pemilu yang tidak dapat lepas dari potensi konflik, kami meminta agar seluruh pihak yang hadir untuk menguatkan jajaran dengan memberikan informasi yang benar dan ikut melakukan upaya untuk meminimalisir munculnya berbagai macam gesekan. Rahadiyan berharap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, selaku leading sektor, dapat melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan baik dan sesuai regulasi, serta tidak ada kepentingan dalam hal penetapan dapil dan alokasi kursi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan seluruh tahapan pemilu tahun 2024 di Tabalong dapat berjalan dengan aman, jujur, adil dan sesuai dengan yang diharapkan. Diketahui pada pemilu 2024 mendatang, daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tabalong terbagi menjadi 4 dapil dengan alokasi 30 kursi. Dapil Tabalong I terdiri dari Tanta dan Tanjung dengan alokasi 7 kursi, Tabalong II untuk Benualawas Kelua, Muara Harus, dan Pugaan 7 kursi, Tabalong III Haruai, Muara Uya, Upau, Jaro, dan Bintang Ara 9 kursi, serta Tabalong IV Murung Pudak dengan alokasi 7 kursi. Gajali Rahman, TV Tabalong melaporkan.